Lebih lengkap saudara soal foto mengolok-olok Ibu Iryana Joko Widodo di media sosial akan kami bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bung Jamin Ginting, selamat petang, sehat selalu. Jadi kalau kita berbicara soal foto itu, apakah ada unsur pidananya dalam unggahan warganet itu, Bung Jamin? Ya, pertama begini ya, kita menyayangkan perbuatan yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan yang tidak pantas ya, pertama itu kita menyesalin. Yang kedua adalah, kedudukan ini adalah kedudukan istri daripada Presiden Republik Indonesia. Jadi dalam ketentuan aturan hukum di negara kita, memang istri tidak menjadi lingkup yang bisa masuk dalam kategori penghinaan terhadap kepala negara ataupun Presiden. Nah, dalam ketentuan terkait dengan laporan ini, tentu nanti kaitannya terkait dengan undang-undang ITE di pasal 27 E3, terkait tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 dan 311. Nah, kalau masuk pasal 310 dan 311, tentu itu ada kaitannya dengan delik aduan. Artinya orangnya sendiri yang harus memberikan laporan aduan terkait tentang pencemaran tersebut. Nah, dari delik aduan ini, maka karena ini menggunakan saran elektronik, maka pakai pasal 27 E3. Nah, apakah kalimat, kata yang diucapkan itu memiliki unsur penghinaan, maka harus dibuktikan dulu pasal 310 dan 311-nya. Permasalahan yang muncul yang selalu kita hadapi adalah, 327 E3 itu mereka tidak mau buktikan dulu 310, 311-nya begitu. Nah, langsung saja pakai pasal 27 E3. Nah, ini sangat tidak etis karena di pasal 27 E3 itu harus merujuk kepada pasal 310 dan 311. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Perlu tiga ahli, Mbak Nilu. Pertama adalah ahli bahasa yang menafsirkan, yang bisa memberikan secara sistematis, apakah kalimat itu ada niat jahat terkait dengan unsur penghinaan. Yang kedua, apakah benar pelaku itu adalah orang yang mengirimkan melalui syaratan elektronik tersebut adalah orang itu? Atau ada orang lain yang mentransmisikannya? Yang ketiga adalah ahli pidana tentunya untuk menerapkan ketentuan pasal 2310 dan 311 itu dapat dipenuhi. Nah, itu yang harus dibuktikan, Mbak Nilu. Oke, jadi kalau kita merujuk pada unggahan tersebut, kalau dari kacamata Anda itu bisa dilaporkan, artinya ada pidana yang bisa dibawa ke polisi begitu? Ya, terkait dengan dugaan, ya kita lihat konteksnya, karena kalau pencemaran nama baik itu adalah langsung kepada personal orang tersebut. Nah, apakah kaitan ini menyangkut tentang personal yang ditujukan itu adalah Ibu Negara, atau dalam kalimat tersebut dia tidak memiliki kehendak untuk menyampaikan itu merujuk kepada Ibu Negara. Nanti akhirnya, bahasa dan situasi itu akan menentukan apakah itu merujuk kepada personalnya. Oke, nah kalau sekarang ini kan polisi juga menyebut sudah mulai bergerak ya untuk melihat siapa pelakunya atau yang mengunggah itu. Jadi kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh polisi, gimana? Ya tentu pertama kalau sudah polisi melakukan penyelidikan, tentu sudah ada laporan. Nah, laporan itu berdasarkan pengaduan. Nah, pertanyaannya apakah Ibu Negara kita sudah mengadukan hal itu kepada pihak kepolisian, atau itu atas inisiatif daripada polisi sendiri ya? Kalau misalnya ini delik aduan, berarti kan tidak bisa polisi yang bergerak sendiri? Oh, tidak bisa. Oke, artinya Anda membaca kalau sampai sudah diproses oleh polisi, artinya Anda membaca sudah ada yang melaporkan? Nah, kelihatannya kalau memang sudah masuk proses penyelidikan, berarti kan sudah ada aduan terkait dengan Twitter yang sudah disampaikan. Nah, kalau misalnya delik aduan begini, dalam kasus ini misalnya harus yang bersangkutan yang melaporkan, ataukah ini bisa dilaporkan juga oleh orang yang di luar keluarga Jokowi atau Presiden Jokowi? Dalam hal ini boleh siapa saja, artinya kuasa hukumnya juga bisa untuk melaporkan tersebut, tetapi orang yang dirugikan harus diperiksa, karena dia yang merasakan harkat dan martabatnya harus diperiksa sebagai korban dari perbuatan tersebut. Oke, misalnya di luar pengacara, misalnya relawan yang lain, misalnya yang melaporkan, itu bisa dilakukan? Oh, enggak. Dia harus kasih kuasa, Mbak Nilo. Jadi ada kuasa khusus untuk melaporkan adanya tindak pidana pencemaran itu sendiri. Enggak bisa setiap orang melaporkan, karena bisa saja orang yang dirugikan ini korban tidak mau dan tidak merasa dirugikan. Jadi enggak bisa dalam konteks delik aduan, enggak boleh seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat setelah unggahan itu ramai, jadi perbincangan termasuk juga ada reaksi dari dua putra Jokowi, begitu ada permintaan maaf yang keluar dari pengunggah foto. Bagaimana Anda melihat permintaan maaf ini? Apakah kemudian bisa selesai begitu kasusnya ketika sudah ada permintaan maaf? Ya, pertama permintaan maaf itu adalah penyelesaian yang mendalam dari orang tersebut. Nah, maka hal ini nanti digantungkan kepada orang yang merasa dicemarkan. Kalau dia merasa bisa memberikan maaf, inilah muncul restoratif justice namanya ya. Dalam konteks restoratif justice itu bisa. Jadi para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut, untuk lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau permintaan maaf itu tidak bisa diterima, maka otomatis ini akan berlanjut. Ya, pemeriksaan sesuai dengan tadi bukti-bukti dan fakta dan ahli yang harus mendengarkan dan didengarkan untuk memberikan keterangan. Jadi dua hal itu kemungkinannya akan terjadi. Oke, jadi meskipun minta maaf kalau misalnya ini berlanjut ke proses hukumnya ya tidak bisa selesai begitu saja ya. Pun Jamin, dua putra Ibu Iryana ini memilih untuk tidak melaporkan kasus ini ke polisi atau memilih untuk diam saja. Bagaimana Anda menanggapi ini? Saya kira sikap yang bijaksana dari orang yang melakukan ini sudah melakukan minta maaf. Artinya tentu juga saya kira Presiden juga sangat bijaksana, apalagi Ibu Negara juga ya saya bijaksana. Kiranya juga kalau saya melihat kalau hal ini menjadi isu yang sangat merendahkan tentunya dilanjutkan. Tapi kalau menurut Ibu Negara ini adalah hal yang wajar sebagai suatu kritik ataupun apapun itu yang bisa lebih baik ke depan atau tidak menyakut tentang harkat dan merawat dirinya ya restoratif justice itu akan muncul gitu. Jadi ada upaya untuk memaafkan pelaku ini sehingga pelaku lagi ini tidak melakukan lagi hal yang sama bahkan menjadi efek trigger mechanism buat yang lain supaya lebih bijaksana dalam memberikan komentar dalam media sosial begitu Mbak. Iya itu yang paling penting ini harus jadi pelajaran bahwa memang kita bebas berekspresi di media sosial tetapi ada etik yang harus dijaga jangan sampai masuk kerana hukum. Bung Jamin Ginting pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang Sehat Selalu.